Kembali di AI News pagi bersama saya, Ayah Nufus, pemirsa kebakaran melanda Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang berada di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin pendingin ruangan di lantai dua gedung. Kobaran api membakar lantai dua Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang berlokasi di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran sektor menteng langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api agar tidak semakin membesar. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh kondisi gedung yang dalam keadaan terkunci, lantaran kosong ditinggal cuti bersama lembaran oleh seluruh karyawan dan penjaga gedung. Petugas harus memecahkan kaca untuk memadamkan api pada bagian balkon lantai dua. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari mesin pendingin ruangan di balkon lantai dua yang mengeluarkan percikan api dan kemudian meledak. Kobaran api akhirnya menyambar ke bagian dalam ruangan melalui selang mesin pendingin ruangan. Selang 20 menit kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar. Kasus kebakaran ini kini ditangani polsek Metro Menteng. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainius melaporkan.